Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mau tanya ya mau tanya perasaannya teman-teman sahabat semua kalau ke pasar misal bawa uang puluhan ya kita sudah bawa uang 20 ribu niatnya cuma mau beli nasi paling ya nasi 10 ribu terus 10 ribunya hilang jatuh sampai pulang diingat-ingat emang 10 ribu hilang jatuh dimana tadi ya itu 10 ribu 100 ribu 500 ribu 1 juta ya semakin besar ya semakin lebih eman lagi lebih sedih nanti pastinya terus kalau orang beli kasur ditawari dengan tipu daya namanya tipu daya kita kan marketingnya tipu daya ini kadang kita percaya iya aja gitu ya tiba-tiba setelah pulang orangnya baru sadar ini ada kejadian ampilo kejadian lagi dulu ampilo di toko saya ya bukan di toko saya di daerah saya ibunya ini mau beli kasur lah gak jadi pas tiba-tiba 2-3 hari itu ada orang kelilingan nawari kasur ampilo merknya dibeli katanya yang enggak saya lagi memang kemarin lagi lihat kasur di subur jaya home tapi gak mau beli masih kurang uangnya katanya ya ini saya dari subur jaya home kelilingan ini jadi disuruh sama bosnya disana belilah 1.550.000 katanya nah ini kejadian lagi ya ampilo jadi kalau ketik ampilo itu american pilo spring bed maunya sih tapi orang yang dari bali ini dan pasar ketipu ya minta kasih videonya ampilo tadi pagi itu WA sama saya gini gini cerita cerita mungkin screenshotnya tak bagikan juga ini videonya ini kalau saya lihat ini boxy ya jenis boxy kemarin juga sudah bilang ke ibu ibu kalau mau ngecek ya balik itu kasurnya kainnya bolongi intip dalamnya ini kakinya cuma ada 4 kayu sandaran kayunya ya seperti itu sandarannya wis melengkung melengkung ini belum dipasang melengkung ini jenisnya boxy wah mana ada ini rata permukanya gak ada quilting quilting sama sekali ini palsu ibunya beli 1,3 juta ibunya bilang yang paling saya kasihan itu ya bilang gak apa-apa ini mau saya jual tapi ya berapapun terbeli gak apa-apa saya ikhlas soalnya daripada di rumah ini kasurnya bikin saya sedih sakit hati namanya ketipu ya 1,3 juta sandainya beli yang di toko kan mungkin gak ketipu gimana mau nipu saya nipu paling ya orang kata bahasa orang situ bondo itu ditompok datangi orang banyak datang ke toko mau komplain istilahnya atau terjadi suatu masalah yang harus datang ke toko ini siapa lagi nilpon saya bentar dulu ya selamat menikmati